Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabdin'alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad Amma ba'du Kau muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab tikam Karangan Imam Ibn Atta'illah Astagandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 46 Sebelum lanjut Kau muslimin rahimakumullah Pemirsa sekalian nih Salah satu hal Yang paling sulit saya pahami Dan sekaligus paling sulit Saya menjelaskan kepada orang lain adalah Menganggap tidak ada sesuatu Yang menurut pandangan kita itu ada Contoh Yang ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Selain Allah tidak ada Tentu kita iman Terhadap ajaran guru-guru kita tersebut Tapi bagaimana kita bisa memahaminya itu yang susah Setelah paham lalu bagaimana kita menjelaskannya kepada orang lain Itu lebih susah lagi Kenapa? Orang faktanya kita merasakan Orang faktanya kita melihat Orang faktanya kita ada di dalamnya Kok suruh dianggap tidak ada? Kemarin paham waktu ngaji sama busbaha Sekarang paham menjelaskannya susah Itu yang pertama Yang kedua Salah satu hal yang paling sulit saya pahami Dan paling sulit menjelaskan kepada orang lain adalah Bagaimana menjelaskan cahaya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena nanti kita ujungnya itu bisa terjebak dalam paham mujah simah Menganggap Allah sesuatu seperti sesuatu Oh itu Allah bercahaya Kita melihat cahaya Muak jahat ada cahaya Kenapa itu? Nah itu kan bertentangan dengan orang tua hidayah itu Itu satu Yang kedua Yang ketiga itu juga yang paling susah memahami Dan juga bisa berjalan Tentang tak orup Dekatnya kita dengan Allah Kenapa? Karena nanti kita bisa terjebak dalam Wah datul wujud Ini Allah ini kita Beramar dekat-dekat-dekat ketemu jadi satu Nah itu kan gak boleh Itulah susah Kalian perlu hati-hati ya Kita cuma bisa berdoa Mudah-mudahan pada akhirnya kita dikasih paham Dan dikasih kekuatan untuk memahamkan orang lain Tentang satu Yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala Biasanya itu kalau miridhan Lalu kita dikasih paham dan dikasih kemampuan untuk memahamkan bahwa Bahwa Allah memberikan kita cahaya dan kita karena dekat dengan Allah kemudian Wajah bercahaya pula yang kedua Lalu yang ketiga Itu mudah-mudahan kita juga dikasih kepahaman Untuk terus mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan diselamatkan dari paham wah datul wujud Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Saya bacakan saja ini yang hikmah nomor 46 Kanallahu wa la syai'amahu wa huwal ana'ala ma'alaihi kana Allah itu ada sejak dahulu tanpa permulaan Dan tidak ada sesuatu pun yang menyertainya Dan sekarang pun Allah dalam kondisi semula tidak berubah Jadi Allah itu ada Adanya Allah dalam berbagai disiplin ilmu Kita sering mendapatkan penerangan Allah bersifat wujud Wujudnya Allah itu kidam Tidak didahuri dengan tidak ada Dan wujudnya Allah itu bako, kekal Tidak ada, akhir, akhirnya Nah sementara wujud yang lain Seperti kita ini Wujud kita itu kan ada awalnya Juga ada akhirnya Sudah gitu kita tergantung kepada yang lain Yaitu rupanya Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Wujud-wujud yang seperti kita yang tidak jelas Karena diadakan Juga tergantung pada banyak hal itu Dianggap tidak ada Kalau disandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Nah yang penting kita lewati saja Nanti insya Allah setelah tamat Kita ulangi lagi, kita ulangi lagi Sehingga kita sama-sama paham Kanallahu wa la say'amahu wa huwal an'alama alaihikana Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!